Penggerak Pesono Wisata Lampung Selatan P2WLS melaksanakan gebrak gotong royong terpadu menuju wisata unggulan bersama Dinas Padu Wisata Kebudayaan, Dinas PMD, Dinas Kooperasi UKM, Satpol PP, Diskom Info Burina, Bukabit, kita lagi dimana? Blerang Timpur Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabikpun Tabikpun Kita lagi ada di Mata Air Blerang Simpur yang berlokasi di Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Oke teman-teman, ikutin perjalanan kali ini Ini kalau gue guling, gelinding sampai bawah Iya, kalau ciri ini enggak gelundung Saya iya gelundung lone-hantu mengerjakan situ dengan jarak Anak dan ambil Anak misi jenis Mari kita suka Jadi sekarang pipip Apalagi Apalagi Oke teman-teman, ini sekarang kita lagi melakukan perjalanan Ini menuju ke mata air, belerang, simpur di desa Kecapi Ini dalam rangka gebrak gotong royong terpadu menuju wisata unggulan Atau yang disingkat dengan gerot wisata Selain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nampung Selatan Disini juga ada satuan polisi panggung peraja dan Dinas PMD Ada diskominfo dan Dinas Kooperasi dan UKM Selamat datang di Y Belerang Simpur Dan disini terdapat WC umum Tadi kita perjalanannya dari sana teman-teman Dalam kegiatan gotong royong ini Jadi nanti kita akan menghancurkan bangunan-bangunan ini teman-teman Teman-teman, itu ada bangunan yang lama tidak terpakai dan bangunan yang sudah rusak Nah bangunan tersebut nanti dihancurkan oleh anggota Mall PP ini teman-teman Jadi gotong royong menuju wisata terpadu Itu ada beberapa OPD Atau dinas Atau satuan Salah satunya adalah Dinas Kooperasi dan UKM Satuan Polisi Momong Keraja Dinas Kominfo Dinas PMD Dan ini Pembongkaran Pembongkaran oleh Bapak Kades Dan di sebelah Bapak Kades ada Kepala Kepala Satpol PP Kepala Satpol PP Dan ini Kepala Dinas Kepala Wisata Kebudayaan Lampung Selatan Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Mulai Pembongkaran Mulai Pembongkaran Kepala Dinas Kepala Dinas Ada enggak? Enggak Asangan kok itu Tepuk satu Dan Kepala Dinas Kepala Dinas Oke teman-teman ini sekarang kita mau ngecek dulu yang kebawah ini untuk cewek-ceweknya yang lagi bersihin daun-daunnya jadi di sini banyak sampah banyak dedaunan nah sampah-sampah ini dedaunan-dedaunan kering ini dibersihkan oleh yang perempuan teman-teman hai 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 ngangkat gitu bukan itu oh panjang panjang ya Ini adalah sumber mata air Belerang Yang dinamakan Wai Belerang Simpur Berlokasi di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Kalian lihat disana Masih pembongkaran Jadi teman-teman Seperti yang kalian lihat Ada pembagian tugas Jadi ada yang pembongkaran bangunan Jadi yang cewek-cewek kalian lihat Pada membersihkan yang bagian bawah Dan ini Yang di bagian atas Nah ini juga Dibenahi teman-teman Dibersihkan Jika ada batu-batuan Yang menghambat Haliran air Itu Dibenar-benarin Kalian bisa lihat ini Kerjasama yang sangat kompak sekali Antara OPD Yang ada di Kabupaten Lampung Selatan Dan ini Untuk Dahan-dahan Dibersihkan Jadi agar nampak Lebih terang Teman-teman Teman-teman Tadi kita juga Udah lihat Di semua tempatnya Kalian bisa lihat ini Pada semangat-semangat Untuk Gotong royongnya Nah ini kita lihat Sekarang ke Atas sana Kita lihat di bagian sana Teman-teman Nah Yang di bagian sini Ini masuk ke Kawasan Perhutanan Ya teman-teman Ini udah bersih teman-teman Teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gebrak pesona wisata Lampung Selatan Atau yang disingkat dengan P2WLS Dalam kegiatan Gerot wisata Yaitu Gebrak gotong royong terpadu Menuju wisata Unggulan Disini Terdapat beberapa PD Yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan Dinas Korporasi dan UKM Satuan Polisi Pamung Peraja Dinas Komunikasi dan Informatika Semuanya yang ada di Kabupaten Lampung Selatan Selain itu Juga Disini Terlibat juga Dari Kecamatan Kalianda Ada Bapak Camat Kalianda Dan Dari Desa Kunjir Ada Bapak Kepala Desa Kunjirnya Sudah Mulai Terlihat Terang Teman-teman Jadi Sebagian Sudah Terbongkar Oke teman-teman Ini Ada Wawancara Jadi Hari ini kita Melakukan Gerot Wisata Gerot Wisata Itu Gerakan Rosong-royong Terpadu Menuju Wisata Unggulan Ini Merupakan Salah Satu Kegiatan Yang Dilakukan Penggerak Pesona Wisata Lantung Selatan Jadi P2LS Ini Sekarangnya Ada P2LS Keputusannya Sudah ditandatangani Oleh Pak Bupati Penggerak Itu Di bawah Arahan Dari Mis kita Ibu Mis Hajat Wirmani Tanang Ermanto Dengan Dibantu Beberapa Bidang Jadi Bidang-bidang Kita Ini Ada Dari Bapeda Ada Dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Ada Dari Pemberdayaan Masyarakat Desa Ada Dari Dinas Koperasi Dan UKM Dan Satuan Pol PP Camat Dan Kepala Desa Sepat Nah Ini Salah Satu Kegiatan Yang Dilakukan Dan Sesuai Dengan Apa Yang Diarahkan Oleh Pak Bupati Diarahkan Bupati Pada Kami Ngobrol Bersama Ada Kadis MD Dan Kasat POPP Kita Diminta Untuk Berbuat Jangan Kita Bekerja Itu Dikarenakan Anggaran Jadi Tanpa Anggaran Pun Ayo Kita Berbuat Memberikan Apa Yang Bisa Kita Bantu Untuk Daerah Kita Khusus Khususnya Khususnya Menciptakan Wisata Wisata Nantinya Menjadi Besta Unggulan Dan Alhamdulillah Hari ini Telah Dapat Dilaksanakan Dan Alhamdulillah Di Desa Kecapi Ini Bisa Lihat Pak KD Soda KD PMD Kamat Kooperasi Pol VP Dan Komimpo Jadi Semuanya Lengkap Anggota P2LS Dari Sini Nanti Tentunya Kita Akan Menyampaikan P2LS Apa Saja Yang Harus Dikoordinasikan Sebagai Fasilitator Terhadap Stakeholder Atau Bagian Bagian Yang Sangat Peduli Tershadap Kemajuan Pariwisata Kabupaten Langsung Selatan Rintananya Rintananya Ada berapa Titik Kita Abis ini Kita Kewahita Setelah itu Nanti kita Akan Berembuk Dengan Wisata Yang lain Dengan Teman-teman Karena Ini Bukan Hanya Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Ini Kerjaan Kita Semua PMD Punya Program Semua Punya Program Makanya Kita Lakukan Makanya Itulah Namanya Tadi Debrak Gotong Royong Terpadu Menuju Wisata Unggulan Karena Dari PMD Sendiri Dia punya Program Dari Kementerian Dalam Ini Ada Desa Wisata Dari Koperasi Juga Ada Seperti Itu MKM Juga Ada Dengan Apa Yang Dilakukan Ini Sesuai Dengan Yang Disampaikan Pak Bupati Insya Allah Pelaksanaan Yang Dilakukan Secara Gotong Royong Ini Dengan Menggunakan Semua Fungsi Yang Ada Di Satger Masing-masing Dalam Waktu Cepat Kita Harapkan Ada Perubahan Yang Situ Kita Bersama Dengan MP2 WLS Kita Memiliki Lima Desa Wisata Unggulan Salah Satunya Desa Kecapi Yang Memang Sudah Dilaunching Langsung Dilaunching Langsung Bapak Bupati Pada Minggu Lalu Pada San Musrembang Dengan Desa-Desa Wisata Yang Lain Di Antaranya Ada Desa Kunjir Desa Waikalam Desa Serikaton Dan Desa Kelawi Minangruah Dan Juga Ada Proyeksi Desa Wisata Unggulan Lainnya Seperti Tadi Sebutkan Ada Desa Sukaraja Ada Wai Tayas Kemudian Banyak Juga Yang Lainnya Disini Wisata Tentunya Harus Bergandengan Tangan Dengan Pemerintah Desa Setempat Disitu Juga Tentunya Dimana Ada Wisata Harus Ada UMKM Yang Mendukung Oleh Karena Itu Kita Menggandeng Tentu Camet Setempat Yang Ada Desa Wisata Kalian Anda Kebetulan Ada Desa Wisata Desa Sehingga Pak Kades Kecapi Kita Libatkan Jadi Teman Teman Tadi Kalian Lihat Ada Bambu Bambu Di Sana Dan Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Jadi Terlihat Lebih Terang Ya Lihat Lebih Rapi Dan Disini Juga Jembatan Tadi Sudah Dihilangkan Teman Teman Ini Terlihat Terang Kalian Bisa Lihat Sudah Mulai Terbongkar Semua Ya Teman Teman Di Weber Weber Kecapi Kalian Dual Kopi Seduh Sama Anak Buah Heri Bastian Kopi Seduh Dibikin Sama Bapak Hadis Pariwisata Tel Kepaki Sampai Pariwisata Jual kopi gratis Setelah itu lanjut untuk pembokaran warung-warung Warung-warung ini nanti akan dipindahkan posisinya ke bagian bawah agar terlihat lebih rapi Dan pemandangan kita menuju ke mata air belerang itu tidak terhalang oleh bangunan-bangunan ini teman-teman Kalian bisa lihat teman-teman Sudah terbongkar Tinggal dirapikan saja tinggal diratakan agar view-nya untuk melihat ke mata air Belerang ini jadi lebih jelas jika kita lihat dari bawah Hasil dari bongkaran Ini teman-teman Oke teman-teman kita mulai turun lagi Karena sudah selesai untuk pembongkarannya Bongkarannya Oke teman-teman terima kasih semuanya udah nonton Jangan lupa di subscribe Jika kalian suka untuk info ketik dan sana silahkan di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih